Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau masang pir yang ini ya teman-teman yang bawaan dari mobil Daihatsu zebra espas ya kemarin saya menggunakan pir punya ya sebelah kiri ini ya punya carry sekarang mau saya ganti menggunakan pir bawaan namun dengan dudukan pir Futura ya ya dudukannya sudah terpasang di sana di pelek eh di di sana ya di sasis ya ini saya mau pasang alat yang dibutuhkan adalah ini dongkrak-dongkrak kunci-kunci ya Yes pertama kita kendorkan dulu ya roda ya peleknya kita lepas dulu supaya nanti bisa terlihat ya siapkan dongkrak dulu teman-teman ya kita nanti dongkrak dua ya sasis dan ini sayap 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 ikan sayap ini ini saya videokan dari awalnya dua dongkrak dua dongkrak ini ya ini belum saya kendorkan belum saya apa-apakan ini jangan lupa diganjel dulu keras banget teman-teman semoga gambarnya nggak kebalik kenapa saya menggunakan pir kawannya lagi ya karena ini mentok ya teman-teman saya menggunakan yang punya carry ternyata mentok ya jadi setiap ada lubang sedikit dia langsung dek-dek-dek gitu kemarin saya mengambil ke pengambilan gambar atau video di mobil ini dia kamera langsung berketar ya tapi untuk di bagian supir bagian kanan itu enggak ya yang berketar di bagian kiri ya saya ganjil lagi ya takut lari nanti repot ganjil bagian depan kalau bagian kanan sudah saya ganti nih ya bisa perlihatkan kita dongkrak di sasis dan di ini ya teman-teman di sayap kita buat tahanan dulu di sasis sebenarnya sudah lama pengen dipongkar-pongkar ya tapi baru sempet ya baru ada waktu ini ini juga waktunya mepet nanti sebentar lagi mau njemput anak sekolah ya tapi nggak apa-apa saya sempatkan untuk membuatkan video oke sasis sudah terpasang sekarang tinggal yang disayap kita dongkrak yang disayap ya kalau teman-teman nggak punya tracker bisa menggunakan ya teman-teman kawat ataupun kawat jemuran ya karena saya menggunakan punya bawaan dan dudukan per punya futura itu lebih panjang ya main soknya itu lebih panjang sehingga nggak mentok-mentok ya kalau yang punya kiri ini empuk tapi mentok ya teman-teman karena kasoknya itu pendek nah segini aja diiringin oke sasis sudah terangkat ya apakah masih live karena kuotanya mau habis ya ya semoga bisa mencukupi ya saya nggak lepas ini ya teman-teman nggak lepas apa ya teman-teman saya nggak melepas karet support soknya ya saya hanya melepas asnya karena ini dengan kenakel 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 apa-apa itu ya kalau punya ISS pas itu patent ya dengan dudukan sokbaker kalau ini nggak ya teman-teman kita taruh di bawahnya seperti ini oh oke ini sudah terlihat ya ini parinya sudah kepres ya ini dudukannya saya perlihatkan semoga jangan goyang-goyang ya ini ya saya turunkan dulu set nah ini kan ini pakai pair pair Futura kawan Futura dudukannya juga punya Futura keri sama ya ini soknya mainnya sedikit ya walaupun sudah saya tambahkan dudukannya seperti ini namun sok mainnya itu sedikit jadi saya mau lepas saya pasang yang aslinya ini supaya dudukan apa main soknya asok dan kebudi itu lebih panjang saya sudah coba di sebelah kanan dan nyaman ternyata teman-teman kalau kita perhatikan itu mobil-mobil mobil sekarang memang sini ya pada lebar-lebar ya itu apa pempernya rongganya panjang ya itu karena itu untuk kenyamanan ya tapi harus diperhatikan jangan terlalu tinggi nanti limbung ini oke saya lepas dulu ya ini teman-teman saya lepas sok asoknya ya teman-teman asoknya saya lepas dimasukkan gigi tidak apa-apa ah ini satu takut gelundung ya karena permukaannya ini bukan cor dan bukan bukan apa ya tadi sudah saya panas ini teman-teman kita cantel ke sabuk aman oke tinggal kita copot copot asnya ya disitu sajalah ya kameranya apa mau lihat bisa saya bawa asoknya asoknya kunci 17 kalau misalnya 17 memasuk sama-sama 19 19 ya teman-teman asoknya kunci 19 kita lepaskan dulu seperti ini teman-teman saya nggak melepas ini ya support sok tapi asoknya saya lepas saja nanti harusnya dua orang ya untuk membantu bawah mengundong krak satu menempatkan knocknya ya di as ini ya sudah terlepas murnya sudah terlepas ya tinggal kita kendorkan saja ya kendorkan saja ini bagian sini saya tambahkan lagi ya takut itu ya teman-teman takut menceng ini kok saya tambahkan di tengah ini oke demi keamanan ya takut takut anjlok kan hehehe saya tambahkan dong krak lagi ya karena permukanya ini kemarin saat pembuatan garasi ini ya belum rata semuanya tapi keburu mau dipakai ya akhirnya digunakan saja ya teman-teman oke sudah tiga dong krak saya pasangkan saya nggak punya balok jadi udah tiga dong krak tinggal kita kendorkan yang ini ya teman-teman maka ini akan langsung terlepas sudah terlihat belum ya oke semoga nggak sirung kalau sirung ya nggak lah nggak sirung lah ya oke kita kendorkan seperti ini pelan-pelan ya ya kan tahanannya sudah ke uuuh ke sasis ini tapi kayaknya ke sini kurang rata ya kita dongrak lagi teman-teman teman-teman takut anjeluk sebentar ya emang harus dipastikan aman jangan asal bongkar-bongkar ya itu kan takutnya ambles teman-teman tak dulu ya kita dongrak lagi aja pastikan aman ya teman-teman kalau masih ragu ulangin saja capek sedikit nggak apa-apa ini belum makan sempurna ini belum kita gunakan kunci oke oke sasisnya harus aman sebelah bawah kanus ini juga kita naikkan lagi ini keamanan diperhatikan ya safety 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 keamanan paling utama oke coba diturunkan ini ya ini sudah molor ini teman-teman karena terdorong oke sudah molor ini ini teman-teman tinggal lepas seperti ini iya saya menggunakan ini juga power steering biar amoh ya tapi kayaknya ini kalau kepanjangan dudukannya nggak bisa dipasang teman-teman oke kita lepas kita ganti pairnya ini asnya masih panjang di rumahnya tuh kita masukkan ini nah apa pamper apa perdam itulah pencuran ya pasang karetnya cari dudukan yang pas lalu kita press ya ini teman-teman nanti tinggal pasang dudukan seperti ini kelihatan nggak ya oke ya seperti ini ya ini shocknya mainnya juga lebih panjang ya karena harus dipasang dulu ya kita press menggunakan nih press pair ya kanan-kiri sampai nongol kalau nggak ada pakai itu ya pakai kawat ya atau pakai tali jemuran atau apa ya bisa ya teman-teman intinya hanya memanjangkan jarak shock main shocknya ya teman-teman ini sudah ini keturun oke 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 satu saja sebentar jangan di sini nanti kecempit kita cari di sini aja oke cantolin di atas satu satu aja nggak apa-apa satu di bawah eh ini ya ini 2 bawah 2 nggak apa-apa teman-teman kalau atas satu saja nggak apa-apa nanti sebelahnya satu lagi cari yang cari yang udah dan nyantol tinggal sebelahnya ini sama ya teman-teman cantolin sini ini ini narik atasnya coba ini bukan terlalu itu ya terlalu ngerai atau terlalu deket ya sepeksi aja nah sini aja nggak apa-apa teman-teman kita pencangkan kalau pakai tracker lebih mudah ya tinggal kita pencangkan kanan-kiri kanan-kiri pairnya counter kalau bagus lagi pakai impact ya teman per-per gitu saya nggak punya impact hmm kunci shocknya belum kebawa ini sudah nongol ya pasang seperti ini nanti terus dipaskan kesana ya kalau ini masih bisa dipasang-pasangkan ya kalau nggak ya nggak apa-apa ini kan soalnya tinggi banget sudah cukup apa masih ringan-ringan masih teman-teman karena ini kan hanya tambahan ya nanti kalau teman-teman mau pakai PIR jangan pakai PIR ini pakainya PIR punya ee Futura ya eh iya Futura lebih empuk ya oke saya ambil kunci shock dulu ee 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 terima kasih 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 hai oke saya ambil gagang shock ya bukan kunci shock maaf lupa misalnya pas sama ini ya kita kencangkan seperti ini per per satu satu apa satu kencangkan satu kencangan lagi itu ya satu satu jadi saya imbang terhalang tangannya sampai nongol sampai nongol mau ngepas nah ya nongkrak ngepas nah iya iya kalau kurang imbang di apa ya terpaskan aja teman-teman harus imbang ya teman-teman ini pindah aja nih sebelah sini sebelah sini harus kesini sedikit nah nah ini kan imbang asli pasnya imbang aduk kemacet oh salah ya itu lah harus seimbang dengan harus pas tengah gitu lah ya apa 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 diusahakan asli pas tengah ya teman-teman sedikit sedikit kemudian pas tengah lagi nah begitu teman-teman terus sampai nongol ya nanti tinggal dipaskan didongkrak pasang murnya terjadi teman-teman 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 semuanya kan udah punya kunci krecek krecek sih ya muko kengurung metun anu belum keluar ac dipantu ya dua orang ya kalau pas masangin saya satu nepatkan satu nongkrak bagian bawahnya ya belum keluar untuk sementara saya enggak masang ini dulu ya leher ini saya lepas dulu karena ini dudukannya sudah cukup panjang sebenernya sih bisa sampai press banget itu ya Oh ya ada cara lagi ya teman-teman itu kita pasangkan ke bodi lalu kita dongkrak lalu kita pasang press-pressannya ini ya atau apa trackernya ya teman-teman ada yang model seperti itu atau model seperti ini bisa kalau pakai kawat ya di press dulu ke bodi dia akan mengecil ya kawatnya lalu baru di pasangkan dan belum masih kurang temen-temen kita press lagi pastikan aman ya jangan sampai cepat ya kalau punya press kayak gini sih bisa nongol sampai panjang ya yang penting berpastikan pernya itu ter apa ya terkomposisikan dengan bener ya kemarin yang saya pernah cepetan kecempit sakit ini petaku temen-temen kemater nih pun cepat aduh masih kurang ya bul ya sampai nongol ya udah nongol cukup berpul kalau mendukung hubungan lagi katanya ini kurang kayak temen saya sedikit lagi ya teman-teman satu kalau punya impact kamu ini kenceng hubungan lagi hubungan 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 bayangin impact ya ini pas posisi nih asya anggap hubungan 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 tok ya mas sorry ya kalau kelihatan dengan netop ya cari gambar disini ya lebih sirung nih teman-teman kalau disitu ya sini aja disini enggak sirung ya saya dari sini cukup 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 burung oh dicocok sudah panjang nih teman-teman ush saya enggak pakai dudukan per dulu ya saya masukin enggak dulu mas saya paskan dulu paskan knocknya yaudah yaudah tekan sengit dulu mas lagi muka ngurisit ngurisit yuk terus 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 cukup langsung nongol ya teman-teman langsung langsung dipasang aja ini tanpa pair dulu eh tanpa ring kita lihat dulu naiknya berapa kita pas lagi oke sudah naik penuh kita pasang ringnya ya ini asnya sudah nongol kris teman-teman berikan oke kita pasang ringnya nah kita pasang murnya tinggal pasang murnya oke tinggal kita kencangkan teman-teman oke pastikan kencang yuk eh aslinya kencang ya teman-teman bismillah eh udah udah kencang oke teman-teman ini sudah terpasang menceng apalagi pul kurang lanjut kok pul lubungannya pulut ini kurang ini pul hijau korak abis gk kurang sedidik korak lalu duduk kan ini mulai ambil kan ini menlebut oke emang gedean setidik sebelahkan Abul sebelahkan ya tapi sebelahnya lebih ya oke teman-teman ini sudah jadi ya dongkrak lagi mas nanti jadi kendor ininya kita dongkrak lagi pirnya nah itu kan mengundarkan nah itu pirnya menciut ya tinggal ini nanti kita kaya itu kan kendor itu iya udah lepasnya gini aja teman-teman udah tinggal dilepas ini tarik kasar eh kasar ini kita tinggal sudah jadi turun mas wih sudah terpasang ya teman-teman oke hasilnya seperti ini menggunakan pir bawaan espas ini lebih panjang jarak mainnya ya untuk muatan berat juga lebih jos ya terutama saya juga sering membawa penumpang banyak-banyak ya eh oke mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan ya saya berikan kepada teman-teman ini ini sudah jadi tinggal kita pasang rodanya ini penutupnya juga terus ini ya kalau mau temen-temen tahu tahu ini jaraknya ini sebentar ya ini ini sini ini itunya temen-temen dudukan tutup shockbacker terus ini kesini asokbacker nah cukup panjang ya jadi dia nggak jedet anti jedeng kropos pun kanin temen-temen eh mobil saya kropos temen-temen Oke berikut Oke mungkin itu saja videonya semoga temen-temen bisa uruk lama ya 31 menit terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video-video saya selanjutnya mohon maaf bila dalam penyampaian ada salah-salah atau ucapan yang kurang tempat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke 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 saya menemukan sih ini anak-anak kutu berbelas jadi di gunung sama nih balik masang bangun iya gue kan